Ironisnya, Kepupaten Sorong merupakan Kepupaten Induk di Provinsi Papua Barataya yang dimekarkan menjadi Kota Sorong dan beberapa kebupaten lainnya. Akan tetapi, sarana transportasi umum dalam kota masih sangat minim. Warga harus menunggu berjam-jam demi mendapatkan angkutan umum. Mereka pun terpaksa menggunakan jasa ojek sepeda motor di pangkalan atau secara daring. Padahal jarak tempat yang dituju warga sangat jauh sehingga dibutuhkan kendaraan umum yang layak. Mungkin dari yang pertama untuk dari tariknya, terus kemudian dari rute jalannya, mungkin bisa dipakai. Agar masyarakat yang mau pergi itu tidak terlalu susah. Maksudnya dalam arti kayak kita tidak harus menunggu lama seperti itu. Jadi harus setidaknya jangan kayak, dulu kan kita sering kayak apa namanya, kayak sering kalau misal kita mau ke kota itu kita nunggu dulu. Maksudnya kayak nunggu penumpang, seharus sampai full dulu, baru. Kayak sudah full, baru angkutan umumnya jalan, kayak gitu. Dampak dari minimnya angkutan transportasi umum juga dirasakan pedagang di Pasar Mariat. Fasilitas umum yang diresmikan sejak beberapa tahun lalu ini sepi pengunjung, karena belum adanya akses kendaraan umum ke sana. Bahkan terminal angkutan umum yang disediakan pemda di Pasar belum dioperasikan secara baik. Hal ini yang menyebabkan angkutan umum belum menjangkau area Pasar hingga kini. Kadang-kadang naik ojek, kadang-kadang tidak, jalan kaki, perjualan. Kendaraan yang di SP tidak mau keturus dari SP3. Kendaraan dari SP3 tidak mau antar ke emas sini, ke apa? Ujuan ke sempat jualan, tidak ada. Pasar Kapaten. Mariat. Pasar Mariat sini. Karena terminal belum optimal ya? Karena terminal belum aktif. Katanya belum aktif, dari sekarang belum aktif. Katanya dari pemerintah belum aktif, sampai sekarang belum aktif. Warga berharap ada solusi dari pemda setempat, sehingga aktivitas mereka untuk mengakses fasilitas umum dan tempat lainnya tak terkendala. Terima kasih telah menonton!